Emiten konstruksi PT Total Indo Eka Persada TBK maksud kami membidik proyek konstruksi di bidang infrastruktur pada tahun depan di mana salah satu proyek infrastruktur yang akan dibidik ialah pembangunan jalan tol. Emiten konstruksi PT Total Indo Eka Persada TBK tengah membidik proyek konstruksi di bidang infrastruktur pada tahun 2023. Selain tetap fokus pada pembangunan apartemen, bol, dan kantor perseroan juga akan membidik proyek pembangunan jalan tol mulai tahun depan. Sebelumnya Emiten berkode SAMT OPS ini berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 2 2022 dengan mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp1,3 triliun atau melesat tajam sebesar 331,33% dibandingkan tahun lalu. Di mana pendapatan kontrak baru tersebut sejalan dengan kinerja keuangan kuartal 3 lalu dengan perolehan pendapatan sebesar Rp562 miliar atau meningkat sekitar 25% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Wakil Direktur Utama PT Total Indo Eka Persada TBK, Salomo Sihombing mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku optimis memasuki tahun 2023 lewat berbagai rencana yang telah disiapkan mulai dari penguatan strategi bisnis kantor cabang, diversifikasi usaha, mengikuti proyek IKN dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha hingga mengandeng mitra bisnis guna memperkuat kinerja pendanaan pada tahun depan. Sebagai informasi, kontrak baru perusahaan tahun ini telah tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia di mana beberapa proyek yang mayoritas berada di kawasan Jabodetabek meliputi Sky House Alam Sutra dan Sol Marina Hotel and Office di Alam Sutra, Tanggerang Selatan, serta Ballroom MNC Center, Jakarta Pusat.